Intro Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Kak Sarah Hari ini kita akan belajar tentang pengurangan bilangan bulat Bilangan positif dan negatif Ini adalah materi kelas 6 Tapi telah dipelajari di kelas 4 dan kelas 5 Baiklah, sebelum kita mulai Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya Langsung saja kita mulai Kak Sarah memiliki 6 soal Ini tentang pengurangan bilangan bulat Bilangan positif dan negatif Baiklah, langsung saja kita ke nomor 1 Nomor 1 9 dikurangi negatif 10 Negatif dan negatif bertemu Berarti ini berubah menjadi positif 9 dikurangi negatif 10 Ini bisa ditulis 9 ditambah 10 9 ditambah 10 hasilnya adalah 19 Nomor 2 20 dikurangi negatif 12 Negatif dan negatif bertemu Ini berubah menjadi positif 20 dikurangi negatif 10 20 dikurangi negatif 12 Bisa ditulis 20 ditambah 12 20 ditambah 12 hasilnya adalah 32 Nomor 3 Negatif 15 dikurangi 25 11 adalah negatif 25 25 adalah negatif Berarti hasilnya nanti sudah pasti negatif Negatif berapa? Karena sudah sama-sama negatif Sudah sama tandanya tinggal dijumlahkan Yaitu 11 ditambah 25 11 ditambah 25 hasilnya adalah 36 Jadi negatif 11 dikurangi 25 Hasilnya adalah negatif 36 Nomor 4 Negatif 18 dikurangi 11 18 adalah negatif 11 adalah negatif Berarti tandanya nanti sudah pasti negatif Negatif berapa? Karena tandanya sudah sama Negatif semua tinggal dijumlahkan Yaitu 18 ditambah 11 18 ditambah 11 hasilnya adalah 29 Jadi negatif 18 dikurangi 11 hasilnya adalah negatif 29 Nomor 5 Negatif 15 dikurangi negatif 20 Negatif dan negatif bertemu Berarti ini berubah menjadi positif Negatif 15 dikurangi negatif 20 Bisa ditulis negatif 15 Ditambah 20 15 adalah negatif 20 adalah positif Berarti besar angka positifnya Berarti hasilnya nanti sudah pasti positif Berarti hasilnya nanti sudah pasti positif Positif berapa? Positif yang besar dikurangi yang kecil Yaitu 20 dikurangi 15 20 dikurangi 15 hasilnya adalah 5 Jadi negatif 15 dikurangi negatif 20 hasilnya adalah positif 5 Nomor 6 Nomor 6 Negatif 11 dikurangi negatif 14 Negatif dan negatif bertemu Berarti ini berubah menjadi positif Berarti negatif 11 dikurangi negatif 14 Bisa ditulis negatif 11 Ditambah 14 11 adalah negatif 14 adalah positif Besar angka positifnya Berarti hasilnya nanti sudah pasti positif Positif berapa? Positif yang besar dikurangi yang kecil Yaitu 14 dikurangi 11 14 dikurangi 11 hasilnya adalah 3 Jadi negatif 11 dikurangi negatif 14 Hasilnya adalah positif 3 Bagaimana? Cukup mudah bukan? Pengurangan bilangan bulat Ini sangat mudah Oke, cukup sekian dari Kak Sarah Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa